mengoptimalkan modal kerohanian. Apabila Yesus kita datang dalam kehidupan kita, dalam perahu kehidupan kita, dalam menghadapi masalah, maka angin pun akan rendah. Yesus tidak pernah berjanji bahwa masalah, problema tidak akan datang dalam kehidupan kita. Tapi Yesus berjanji bahwa dia akan bersama-sama dengan saudara dan saya pada saat menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi problema di dalam kehidupan kita. Carilah Yesus di dalam membaca firmannya. Carilah Yesus di dalam berhubungan dengan dia, di dalam doa. Carilah Yesus di dalam persekutuan, dalam keaba, di dalam gereja, di dalam melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ada banyak cara, ada banyak jalan-jalan Yesus yang tidak dimengerti dan sepertinya sangat membingungkan di dalam memeliharakan umatnya. Bahwa jalan-jalan Tuhan tidak akan terselami oleh pemikiran manusia untuk menguji iman. Dalam kesibukan kita, Yesus rindu memanggil kita untuk bersekutu dengan dia sejenak, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Di saat Yesus hidup di dunia ini, dia telah memberikan contoh, pagi-pagi benar, di saat hari masih gelap, dia keluar, Yesus keluar, ke tempat yang sunyi, dan bersekutu, berdoa, bercakap-cakap dengan Bapaknya. Saat kita meminta Yesus menolong, maka dia langsung pada permasalahan kita. Yesus tahu masalah apa yang kita hadapi. Dia tahu kesusahan kita, dia tahu kekurangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, agar kita dimampukan oleh roh kudus, mampu mengerti, menerima, dan mengakui sang Mesias, melaslui setiap penyangkalan diri kita, di dalam pikiran kita, menyangkal diri, menyangkal dari kesenangan, mengikut Yesus, menanggung salib kita. bukan hanya dalam pikiran, tetapi perkataan, di dalam sikap, dan tindakan perilaku kita, sehari-hari, di hadapan manusia.